Halo guys what's up what's up welcome back again bersama gue di sini admin jisung di channel e-sport kesayang kalian apa menu hari ini aku mau berbagi tips buat kalian yang mau jadi pro player yang mau bikin tim pro player dari nol sampai bener-bener yang ikut yang juara turnamen gede mungkin ya nanti semoga aja ilmu ini bermanfaat buat kalian aku apa sebagai tim yang udah pernah dikontrak sama salah satu e-sport yang lagi berkembang jadi aku sini bawa bagi-bagi tips saja berdasarkan pengalaman yang aku punya Oke eh sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe dulu ya guys ya sharing di-share juga ke teman-teman kalian biar eh kalian dapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT Amin Oke yang pertama tahapan mau di bikin tim pro player itu yang pertama punya tujuan yang sama nggak sih sebelum itu yang pasti kalian harus punya player yang pasti empat orang atau lima orang mungkin ajakin temen-temen kamu yang enggak ada kerja atau cuman apa main game-game doang ajakin aja eh bro-bro mau kita bikin tim pro player biar kita itu menghasilkan gitu nggak cuman sekedar main game gitu nah tapi nggak cuman itu kalian harus perhatiin beberapa hal ini juga setelah kalian punya tim punya tim gitu ya Oke yang pertama itu punya tujuan yang sama yang pasti ini tuh penting banget buat kalian yang ingin masuk ke ranah pro player atau mau bikin tim pro player karena am kalau kalian enggak punya tujuan yang sama semuanya itu bakal berantakan misalnya kalian kalian itu mau juara piec mau masuk apa namanya mau bikin e-sport gede tujuannya kan tapi temen kalian cuman pengen have fun doang itu enggak bakal jadi guys itu enggak bakal berkembang tim kalian itu bakal stuck disitu doang kalian kalah kalian bakal nge drop kalian bakal apa namanya eh bubar di tengah jalan gitu yang empat yang pasti kalian harus empat orang itu harus punya tujuan yang sama yaitu juara yang pertama juara dulu enggak cuman juara di ini ya di regional kalian juara di nasional juga kalau bisa yang pasti empat orang ini harus punya tujuan yang sama ini dulu juara dulu tujuannya yang kedua tujuannya buat berkembang juga jadi siapa tahu kan nanti emang salah satu dari kalian itu direkrut tim gede Nah itu tergantung playernya sendiri sih apa mau bertahan atau enggak yang pasti tujuan awal dulu berkembang jadi kita sama-sama sukses gitu jangan-jangan cuma satu orang yang ingin berkembang terus yang lain nge-stuff ya yang diambil yang berkembang doang nanti sama tim pro gitu tapi buat tim sendiri sih pasti penting ya buat apa-apa namanya berkembang dalam tim itu pro untuk yang perorangan ya gak cuman timnya doang yang berkembang tapi orang-orangnya juga harus berkembang oke lanjut yang kedua itu punya tekad yang kuat dan pantang menyerah ini tuh penting banget ya buat para pejuang-pejuang apalagi gamers sekarang kan ya yang banyakan kompetitif kebanyakan tuh bermula dari cuman apa yang namanya yang nomor satu poin nomor satu ini yang enggak ada di itu yang enggak ada di apa namanya enggak ada di pemain dia tuh tujuannya cuman have fun doang ujung-ujungnya nanti yang ini nomor dua ini enggak punya tekad dan pantai yang gampang menyerah gitu nanti kalah dikit ah males dah gue gak mau lagi main ya pensiun atau apalah bucino ujung-ujungnya ah itu enggak banget ya jadi poin pertama dulu ya nanti kalian pikirin dulu kalau mau bikin tim pro Hai ke apa gimana sih cara pantang menyerah yaitu kalian harus punya mimpi yang tinggi-tinggi-tinggi tapi jangan takut juga gagal karena emang eh pejuang itu enggak boleh moga boleh takut gagal karena kita tuh harus gagal dulu baru sukses semua orang yang sukses itu pasti pernah gagal jadi tujuan kita tuh gagal dulu tujuan kita sukses itu bonus Oke am Oke lanjut yang ketiga yang ketiga itu mau berkembang Hai nah ini tuh apa namanya lebih ke perorangan Hai masing-masingnya mau berkembang nggak mau nggak improve kesalahan kemarin atau misalkan kalian scream tusun terus Kenapa introspeksi diri terus Hai belajar lagi dari pro player lain YouTube gitu ngeliat Kenapa sih kesalahku gini let ito Oh gitu ternyata akhirnya belajar lagi belajar lagi belajar lagi akhirnya berkembang itu yang namanya disebut mau berkembang kalau yang setel itu ya kalau mati ya mati aja nggak dipikirin gitu besok main lagi udah gitu ini juga ada sangkut-kutnya sama yang untuk nomor satu yaitu punya tujuan kalau ya cuma cuman cuman mau kasih kasihkan doang nggak bakalan berkembang guys apapun apa namanya apapun gimana pun skill kalian tetap nge-stuck kalau kalian nggak mau berkembang gitu terus lanjut lagi yang keempat itu nggak punya egois yang tinggi dan lebih dewasa nah itu penting banget eh buat kalian yang bikin tim yang namanya tim itu kan terdiri dari empat orang empat orang satu kapten yang pasti itu kalau semuanya egois mau jadi kapten ah semuanya tuh bakal rusuh gitu kapten ah misalkan dalam sebuah kapal itu adalah nakoda kapten ah ada badai misalnya aku mau ke kiri kata kapten ternyata yang sama yang lain itu eh eh muka kanan gitu jadi bingung gitu nentuinnya jadi akhirnya berantem akhirnya eh yang satu merasa jadi pemimpin yang dua merasa jadi pemimpin yang tiga pemimpin semuanya aja pemimpin ya itu bakalan ngerusak yang nah itu dia gunanya kedewasaan sini mau mengalah gitu kalau emang dia book leader emang bagus gede leader ya serahin ke dia aja lain semuanya ke dia jangan egois maunya kita terus yang bener gitu mau mengalah atau saat misalkan dalam gameplay ada yang salah kita Oh Oh kata misalkan kata satu orang temenmu Oh kau ini salah ini ngepiknya salah abcd abcd ya kita introspektif itu bener gak ya sih bener jangan ke enggak ah ini nih apa marah-marah sendiri saat kesalahan kesalahan sendiri di apa dikaitin sama orang lain enggak nih lu yang salah ini ini akhirnya tim bakalan rusak gitu oke lanjut saling saling percaya nomor lima ini poin penting banget ya dalam yang pasti pemilihan in-game leader dulu nah saling percaya ini ah Oh ya sebelum kalian bikin tim karena harus punya kapten punya leader untuk menangani semuanya jadi eh kalian pilih salah satu dari teman kalian kalian yang emang kepemimpinannya bagus dalam mempunyai bikin tim memanajemen tim eh apa namanya membangin tinggi jadi yang pasti apa namanya pemimpin dalam tim itu yang lebih dewasa yang paling dewasa yang yang egoisnya lebih tinggi lah karena ya GL itu apa namanya harus tegas ya dalam mengambil keputusan jadi emang harus lebih dewasa jadi harus melihat ah bisa melihat kesalahan diri sendiri sama timnya jadi bisa ngoreksi gitu jadi pilih salah satu dari teman kalian yang emang dewasa jadikan dia pemimpin nah kalau udah jadi leader atau pemimpin kalau percayaan semuanya ke dia jangan nanti kalau udah dibikin tim tiba-tiba di tengah jalan kalian enggak percaya sama dia Oh ikut ih rotasimu jelek Cuk jangan rotasinya di situ di protes mulu dia nanti bingung kan lidernya siapa sih jadi percayain aja 100% ke leader makanya dari awal tuh pilih leader yang kalian percayain sebagai orang yang bisa menangani tim kalian gitu ah makanya ah 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 susah banget kalau mau bikin tim pro player gini banyak banget ya yang harus diperhatikan detail detailnya juga kalau kalian mau bertahan di prosin sekarang yang ke-6 itu niat ah niat ini sama ya dalam segala hal niat itu paling utama ya tapi disini gua taruh ke-6 aja nggak apa-apa ya jadi semuanya itu harus punya niat mau bikin tim pro atau mau pro bareng-bareng jadi pro player bareng-bareng gitu kalian harus punya niat dari awal itu aku niat mau jadi pro player biar pantang nyerah pokoknya gas terus selama aku masih bisa nah itu yang namanya niat yang pasti ini wajib banget dulu dari awal mau bikin kalian harus punya niat ah ya buat sukses bareng-bareng oke segitu aja dulu am tips dari gua yang mau bikin tahapan pro pubg mobile nanti part 2-nya oke menyusul yang tentang pembagian role pembagian apa lagi ya cara memilih GL apa-apa aja apa namanya apa-apa aja yang harus diperhatikan dalam segala role yang ada gitu oke eh jangan lupa di like subscribe dan di-share juga ke temen-temen kalian biar kalian itu naik bareng-bareng jadi kita bisa Hai jadi juara dunia bisa ngangkat piala lagi btr kayak gitu kita muncul lagi btr-btr yang baru ya iklim juga Oke sekian dulu Amsi Ayo hai 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 gak Terima kasih telah menonton